Selanjutnya pemirsa jumlah pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada masa arus mudik lebaran tahun ini meningkat cukup signifikan yaitu 25% dibandingkan tahun 2022 lalu. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pada arus mudik tahun ini yang membuat pelaksanaan arus mudik dapat berjalan relatif lancar. Rus balik mulai terlihat di berbagai titik transportasi baik jalur darat, laut maupun udara. Menurut pantauan posko angkutan lebaran terpadu 2023 jumlah pengguna angkutan umum H-1 lebaran 2023 sebanyak 824.494 orang. Ada pun pergerakan di dominasi pengguna angkutan udara sebanyak 232.411 orang atau 27,59% dari total pengguna angkutan umum pada H-1. Tak hanya jalur udara, pergerakan terbanyak kedua yaitu pengguna angkutan kereta api sebanyak 177.761 orang atau 21,1%. Angkutan penyeberangan 170.361 orang atau 20,22% dan angkutan laut 68.598 orang atau 8,14%. Sementara itu secara kumulatif jumlah pengguna angkutan umum yang dipantau mulai H-8 sampai dengan H-1 mencapai 8.487.767 orang. Jumlah tersebut meningkat 7,05% jika dibandingkan peradaan yang sama pada 2022 sebesar 7.929.078 orang. Tingginya tingkat penerbangan juga dikarenakan harga tiket pesawat selama arus mudik masih dalam batas wajar dan tidak melebihi tarif batas atas yang telah ditentukan. Peningkatan pergerakan penumpang dan pesawat pada arus mudik tahun ini menjadi kabar baik bagi kebangkitan industri penerbangan nasional setelah sempat terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan pada arus mudik tahun ini membuat pelaksanaan arus mudik dapat berjalan relatif lancar. Salah satunya adalah disetujuinya kebijakan memajukan libur cuti bersama sehingga waktu arus mudik menjadi lebih panjang. Meski lunjakan penumpang tinggi dengan tingkat okupansi 90% lebih masih bisa tertangani dengan baik. Dikarenakan on-time performance atau ketepatan waktu juga terjaga dengan baik. Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!